Waduh kok nyeronget, ikuti saya ya bu Mo, Mo, Mot, Mot Aduh, pusing, pusing elu sirahku Ibu nanyain terus Lamaran dari Mas Mo, Mot tercinta Meskipun banyak yang bilang Kalau Mas Mo, Mot itu kurus, cungkring Tapi di mata dek kunyit Mas Mo, Mot itu kekar, menggelegai Kayak sopoi ku, yow Yang badannya gede Itu kayaknya Kang, Kang Rai Oh, Kang Ade Rai Ya, Kang Mo, Mot kayak Kang Ade Rai di mata dek kunyit Dek kunyit loh Mas, masih inget Itu loh Anu Waktu Waktu kita kecil dulu Di tepi sawah Terus tiba-tiba Ada sekumpulan bebek kuek-kuek Tiba-tiba Mas Mo, Mot dateng Seperti pahlawan di mata dek kunyit Akhirnya semua bebek itu pergi Aduh, Mas Mo, Mot Mas Mo, Mot gemes deh Akhirnya liat mbak kunyit Enggak, mungkin ada di atas udah Terus Akhirnya udah dibikin mbak kunyit susu belum? Belum Bunah juga loh, tehnya belum dibikinin Mana sih kunyit nih? Kunyit ngapain ya di kamar? Mentang-mentang bapak keluar kota Tehnya ibu belum dibikin Susunya kakak juga belum Nyit Waduh, ibu Gimana tau nyit? Ini kan udah maghrib Susunya kakak belum kamu bikinin Tehnya ibu juga Kamu sakit? Enggak kok bu Saya ini cuma lagi mikirin Mikirin apa? Gaji Ya enggak lah bu Kan belum sebulan Lagi pula ibu janjinya gimana? Kasih lebih tau daripada Celi Ya saya tenang Hehehe Ibu gitu loh Tau Lalu terus mikirin apa? Coba cerita sama ibu Ibu itu senang dengerin cerita orang Hehehe Enggak ini loh bu Dapet kabar dari ibu di desa Ibumu sakit? Oh enggak bu Ibu saya itu nanyain soal lamarannya mas momot Hehehe Siapa? Mas nyerongot Waduh Kok nyerongot? Ikuti saya ya bu Mo Mo Mot 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 Sudah kenal lama sama momot Jadi ibu Mas momot itu temen saya Mulai kecil dulu Sekarang dia sudah jadi guru gambar Punya youtube juga loh Sama kayak ibu Masa sih? Apa nama channelnya? Nanti deh ibu subscribe Namanya Waduh Gambar Lah terus masalahnya apa? Saya kan sudah dilamar bu Sama mas momot Tapi belum saya jawab Lah saya tuh loh bu Pengennya tuh berkarir dulu Enggak pengen cepet-cepet kawin Ya sudah nyit Kalau kamu sudah mau nikah Ya enggak apa-apa Ibu izinkan kok Saya tuh ya bu Benernya sudah betah tinggal disini Arti saya tuh sudah seneng gitu Tapi kok ya enggak tega Kalau ini enggak libu buat kawin Gini aja nyit Sekarang kamu pikirin dulu baik-baik Istirahat disini Ibu aja yang bikin teh sama susunya kakak ya Pikirin Nyit ada surat buat kamu Ya bu Ya bu Ada apa? Oh surat Makasih ya bu Mas momot Apa ya kira-kira isinya Aduh jadi enggak sabar Kangen tenang sama mas momot Tik kunyit dimanapun engkau berada saat ini Dimanapun engkau membaca surat ini Masih ingatkah engkau ketika kita berdua di pinggir sawah Nyit kunyit Aku selalu terbayang wajahmu Selama aku berada di desa Tanpa kehadiranmu rasanya seperti Jamu brotowali yang sangat pahit Aku membutuhkan kehadiranmu sosok yang selalu ada di sampingku Nampaknya kamu juga sudah dewasa Aku juga sudah dewasa Aku membutuhkan pendamping hidup Nyit Masih ingatkah kamu Nama sayang yang kau panggil ke aku itu Kamu biasa memanggil aku momot Sedangkan aku memanggilmu itu nyinyit Sayang beribu sayang Seratus purnama sudah Dek kunyit Kutung-kutunggu Tapi juga tak kunjung menjawab lamaranku yang dulu Dan akhirnya Sekarang ini dek kunyit Akhirnya ibuku menjodohkanku Dengan seorang gadis Dari anak pak lurah Sudikiranya dek kunyit mengikhlaskanku Untuk memulai hidup Yang baru dengan wanita pilihan Dari ibuku Ya Apa boleh buat dek kunyit Maafkanlah aku Dek kunyit Salam rindu Salam rindu Beribu rindu Dari Kang Momot Kang Mas Momot Bicara selamat menikmati